Halo pencari wawasan Meski sama-sama kuliah tentu para masiswa tidak mempelajari hal-hal yang sama Beberapa jurusan kuliah diketahui lebih sulit dari yang lainnya Karena membutuhkan kemampuan berpikir atau bantugas ekstra Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indiana University Bloomington beberapa waktu lalu Terungkap 10 jurusan kuliah paling susah Bukan untuk dihindari, mungkin saja daftar ini bisa menjadi pertimbangan kamu yang suka menantang diri Bagi kalian yang memilih jurusan ini, 2 jempol nih guys buat kalian semua Berarti kalian adalah tipe orang yang suka dengan tantangan Apa saja jurusan tersulut itu? So pada video kali ini wawasan baru akan menyajikan 10 jurusan kuliah tersulit yang terbaru Namun sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang baru berkabung dengan kami Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari kami Dan tentunya memberikan losan baru bagi kita semua Tekan tombol subscribe Akutansi Akutansi merupakan salah satu jurusan kuliah yang dinilai cukup sulit Waktu untuk belajar yang diperlukan dalam seminggu bisa lebih dari 16 jam guys Meski ilmunya susah, kamu yang jago matematika patut mempertimbangkannya sebagai jurusan kuliah Terlebih di bidang ini hampir selalu dibutuhkan di setiap perusahaan Namun jangan khawatir guys, bagi kalian yang sudah terlanjur memilih jurusan ini Biasanya perusahaan mencari mahasiswa lulusan jurusan ini guys Teknik Perminyakaan Sudah diketahui bersama bahwa jurusan teknik butuh kemampuan belajar yang lebih berat guys Berdasarkan riset, kebanyakan mahasiswa memerlukan waktu 18 jam 24 menit dalam seminggu untuk mengerjakan tugas Jurusan ini mempelajari bagaimana cara pengelolaan minyak Karena itu, mahasiswa umumnya perlu mempelajari sains, biografi, sains fisika, kalkulus hingga petrofisika Teknik Biomedis Seperti teknik perminyakan, mahasiswa jurusan yang menggabungkan ilmu teknik dan ilmu medis ini Umumnya juga butuh lebih dari 18 jam untuk belajar Dilansir dari situs ETS, para mahasiswa akan mempelajari prinsip rekayasa yang akan diaplikasikan pada bidang biologi dan kedokteran Meski sangat sulit nih guys, dipartemen ini adalah salah satu yang persaingannya paling ketat guys Jadi peminatnya cukup banyak ya guys Teknik Biokimia Hampir semua jurusan teknik memang butuh ekstra belajar guys Termasuk untuk bidang biokimia Saat kamu mengambil jurusan itu, kamu juga akan mempelajari fisika sains, matematika, terkadang komputer juga fisiologi Dilansir dari situs EPB setelah lulusan dari jurusan biokimia Masiswa seharusnya bisa menghubungkan dan mendemonstrasikan konsep atau metode biokimia Untuk memecahkan masalah di bidang bioenergenetika, enzimiologi, dan biomolekul Jurusan kuliah tersulit ke-6 ditempati oleh astronomi Seperti yang bisa dibayangkan, banyak hal yang perlu dibelajari dan diafalkan dalam bidang ini Para mahasiswa akan belajar mengenai awan, planet, bebatuan, bintang, dan hal-hal lain yang lebih jauh dari itu Mereka juga harus mengerti kalkulus, matematika, hingga software Bah, elah mimin berbicara tentang itu, mimin cuma bisa ngelus dada nih guys Fisika Banyak orang yang tidak menyukai pelajaran fisika ketika duduk di bangku sekolah Tak heran nih guys, memang mengingat ilmunya yang sangat susah Tapi di bangku perkulian, kamu tidak akan hanya belajar menghitung dengan rumus Tapi sesuatu yang sangat lebih luas Nantinya banyak pilihan jurusan fisika yang bisa kamu pilih sesuai dengan minat kalian Seperti fisika nukle dan partikel, fisika material, fisika material terkondensasi, fisika instrumental elektronika Geografisika, fisika medis, dan biofisika Biologi sel dan molekuler Bisa dilihat dari namanya, maswa jurusan kuliah ini benar-benar mempelajari hal yang sangat sulit nih guys Tapi ini sangat penting untuk perkembangan ilmu sain nih guys Jurusan ini membeda bagaimana kapasitas dan bentuk-bentuk dari makhluk-makhluk hidup Umumnya kamu akan belajar kimia, sain, matematika, biokimia, ekologi, molekuler, ekologi, hingga imunologi Teknik penerbangan Jurusan kuliah tersulit nomor 3 menurut Surpi ini adalah teknik penerbangan Maswa umumnya butuh waktu 19 jam seminggu untuk belajar dan mengerjakan tugas Di Indonesia, biasanya jurusan ini disebut teknik mesin dan dirgang tara Dilansir situs ITB beberapa hal yang dipelajari seperti perancangan mesin Konversi energi Teknik produksi mesin Kesain hingga perawatan pesawat terbang dan lain-lainnya nih guys Pokoknya luar biasa sulitnya nih guys Teknik kimia Ilmu kimia memang banyak macamnya nih guys Salah satu bidang yang paling sulit adalah teknik kimia Jurusan ini sendiri mempelajari bagaimana cara memproses bahan baku menjadi sebuah produk dengan proses-proses kimia Umumnya para maswa mempelajari gabungan kimia sain dan teknik industri Arsitektur Berbagai studi dan opini para pakar hampir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!